Halo, salam siswa pembelajar, salam siswa berprestasi Kembali lagi di Sobat Bios Channel Tempat gudangnya informasi pendidikan dan pengetahuan Pada kesempatan ini, Sobat Bios akan berbagi kepada kalian Mengenai review pertanyaan yang muncul dari video ini Kurang lebih sekitar 7.000 sekian viewer Sobat Bios mengucapkan terima kasih kepada kalian Yang sudah menonton video ini, yang sudah memberikan like Sudah memberikan subscribe sebagai dukungan untuk channel ini Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat Dan lulus di sekolah SMA atau SMK favorit kalian Amin Bagi yang belum silahkan subscribe dulu Klik like-nya, kemudian bagikan video ini Supaya semua orang dapat menonton dan dapat merasakan manfaat dari video ini Baik, kita lanjut saja Kita coba review pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua Tapi saya anggap untuk video mengenai Mengenai jonasi Saya anggap itu kurang lebih seminggu yang lalu ya Nah, seminggu yang lalu Berarti kurang lebih dari channelnya MoveOnGaming ya Nah, pertanyaan dari MoveOnGaming ya Terima kasih Bang, kalau formulirnya sudah kita clean Terus besoknya tiba-tiba verifikasinya ditolak Dimana? Apa harus daftar ulang lagi? Nah Kenapa bisa ditolak? Artinya kamu melakukan sebuah kesalahan ketika pendaftaran Ya, jadi solusinya memang kamu harus ulang lagi pendaftaran Saya rasa ini jelas Semoga MoveOnGaming kamu bisa lulus di SMA atau SMK favorit kamu ya Selanjutnya Pak Rilugia Bang, apakah masih bisa mendaftar lagi? Ya Bang, aku daftar terlambat Oke Oke, Bang Pak Rilugia Kamu masih bisa mendaftar untuk jalur janasi ya Untuk jalur janasi Ingat, jangan salah dalam melakukan pendaftaran Semoga Sukses ya Selanjutnya Kak Maya Silalahi Saya klik jendang pendidikan Kenapa nggak bisa ya Tok, kasih solusi dong Oke Buat Kak Maya Silalahi Terima kasih buat pertanyaannya Dan mengenai pertanyaan ini Perlu kalian mau ketahui bahwasannya yang mengakses aplikasi ini Tidak hanya satu atau dua kabupaten saja Tetapi seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara Kurang lebih 33 atau 34 kabupaten kota Dengan jumlah pengakses untuk calon siswa baru untuk SMA atau SMK Itu kurang lebih sekitar 10 ribu ya Kurang lebih ya, bisa lebih Nah, artinya Akan ada Traffic-traffic padat Akan ada maintenance Akan ada jaringan error Dan sebagainya Maka Untuk Kak Maya Silalahi Saya sarankan Cari Waktu-waktu yang Traffic-nya Tidak terlalu padat Misalnya Pukul 18.30 ya Waktu Maghrib Kemudian Pukul 12.30 Bahkan Sampai Tengah malam Sampai subuh Itu harus Coba-coba ya Bisa Tidak Mungkin tidak bisa Selanjutnya OPPO Artroner Gimana cara daftar melalui surat keterangan domisi Lebang Oke Cara daftarnya Seperti ini Ya Ikuti Instruksinya Kalau belum buat Akun Daftar dulu Pakai nomor handphone Kemudian bikin passwordnya yang gampang saja Selanjutnya Registrasi Ya Kemudian Append KK Kemudian Pilih pendidikan Dan sebagainya Sampai nanti Kamu selesai Mendaftar dan Cetak Formulir Pendaftaran ya OPPO Artroner Selanjutnya Kowi Simamora K Kenapa Kalau Pemilihan pendidikan SMA Yang tidak bisa Diketik Itu kenapa ya Untuk mengetik Jalur Jonasi Juga tidak bisa Ya Pertanyaannya Sama dengan Kampai silalahi Coba Cari waktu luang Ya Akhirnya Waktu luang ini adalah Yang Pengguna intern itu Terlalu padat Saya yakin Itu bisa ya Karena Kenapa bisa terjadi Tidak tersedia Karena Overload Ya Overload Sehingga Jaringan yang terkuat Yang bisa mengakses Begitu Selanjutnya Mohamad Rafli Kak Tolong Buat Cara Membatalkan Pendaftaran Oke Kak Tetapi Untuk Pembatalan Pendaftaran Saya langsung Katakan saja Tidak bisa Untuk dibatalkan Pendaftaran Tetapi Kalau memang Melakukan Sebuah Kesalahan Kita tunggu Verifikasi Dari Sekolah Yang kita Tuju Begitu ya Nanti Di akhir video ini Akan saya Jelaskan Mengenai Cara melihat Verifikasi Berkas kita Kemudian Bagaimana Cara mengulanginya Lagi nanti ya Untuk Mohamad Rafli Tunggu Video ini Sampai selesai Selanjutnya Mohamad Al-Fisobri Kenapa Setelah Konsir Pendaftaran Tapi Kalau Data Tidak Ditemukan Tolong Solusinya Solusinya Coba Daftar Ulang Kembali Ya Coba Daftar Ulang Kembali Kemudian Kalau memang Sudah Terdaftar Itu Nanti Akan Muncul Pemberitahuan Data Anda Sudah Terdaftar Gitu ya Kemudian Kalau memang Sudah Seperti Itu 2-3 Hari Coba Buka Aplikasinya Lagi Kemudian Cek Dokumen Kalau memang Berkesanah Ditolak Lakukan Pendaftaran Ulang Lihat Lihat Nanti Saya jelaskan Di video ini Mengenai Melihat Verifikasi Berkas Dari Verifikator Selanjutnya Bang Bang Randy Aditya Satu hari Lalu Bang Pas Kirim Data Ke Operator Kenapa Mutar Terus Terus Terkirim Atau tidak Mutar Terus Itu Jaringan Terkirim Atau tidak Memastikannya Adalah Daftar Kembali Kalau Memang Sudah Terkirim Dan Terdaftar Maka Nanti Akan Ada Pemberitahuan Data Anda Sudah Terdaftar Selanjutnya Bang Dosier Ragih Mohon Bantuannya Pada Legislasi Peserta Setelah input Dan memilih Nama Mengapa Ketika Tombol Preview Diklik Halaman Konfirmasi Kartu Keluarga Tidak Muncul Seperti Di Menit 9.4 Yang muncul Hanya Informasi Data Sudah Terdaptar Dalam Ketak Kecil Berwarna Merah Di Bawah Oke Kemungkinan Yang Pertama Data Anda Memang Sudah Didaftarkan Oleh Orang Lain Dan Mungkin Orang Itu Yang Kurang Mertang Menjawab Seperti Kemudian Konfirmasi Ke pihak Sekolah Sampaikan Keluhan Anda Mengenai NIC Dan NISL Anda Yang Sudah Terdaptar Semoga Ada Solusi Dari Selanjutnya Radio Informasi Kalau Jalur Jalur Bisa Pilih 2 Semang Enggak Enggak Bisa Cuma 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 Satu Ya Gak Bisa Mar 2 Holong Cuma Satu Peran Antas Maha Kenapa Data Tidak Ditemukan Saat Masukan NIC Atau NISN Ya Pertanyaannya Sama Ya Coba Kembali Pakai Waktu Waktu Yang Traffic Tidak Terlalu Padat Kemudian Kalau Bisa Saya Sarankan Klik NISN Supaya Angkanya Lebih Sedikit Sehingga Mengurangi Peluang Salahnya Margin Of Errol Kalau NIC Nanti Karena Angkanya Banyak Kamu Bisa Salah Dalam Pengetikan Maka Sarankan NISN Yang Diketik Kalau Juga Tidak Bisa Sampaikan Keluang Ini Ke Pihak Sekolah SMP Anda Oke Peran Antas Maha Maha Muti Bang Kenapa Verifikasi Email Adik Saya Tidak Bisa Kan Awalnya Udah Daftar Dan Dikirim Ke Operator Nah Udah Nunggu Berapa Jam Lalu Katanya Error Dan Suruh Dengan Menggunakan Verifikasi Email Tapi Tidak Ada Masuk Email Baru Jadi Pakai Verifikasi Email Yang Pertama Kali Masuk Tapi Tidak Bisa Bantunya Oke Sudah Bilang Tadi Disini Ini Pertanyaannya Untuk SMP Yang Mau Masuk SMP Gunakan Email Yang Tip Kemudian Domainnya Gmail Dan Saya Sarankan Buat Yang Baru Saja Oke Dan Kemudian Passwordnya Langsung Password Gmail Itu Yang Anda Gunakan Sebagai Password Aplikasinya Nanti Ya Dan Kemudian Saran Saya Gunakan Waktu Yang Tidak Terlalu Parat Pengguna Internet Ya Di awal Tadi Saya Sudah Jelaskan Baik Kurang Lebih Seperti Itulah Pertanyaan Dari Sobat Bios Kalian Semoga Jawaban Itu Bisa Menjadi Solusi Atas Pertanyaan Kalian Nah Untuk Yang Saya Janjikan Tadi Mengenai Verifikasinya Bagaimana Caranya Kita Melihat Verifikasi Ditolak Atau Diterima Sebenarnya Ada Aplikasi Bisa Tapi Dengan Mengunjungi Web Browser Juga Bisa Kita Gunakan Langsung PPDB Sumut Kita Klik PPDB Sumut Kemudian Oke Kita Buka Langsung Nah Tampilannya Kurang Lebih Seperti Ini Kita Scroll Ke Bawah Kita Lihat Cek Pendaktaran Oke Cek Pendaktaran Nah Kemudian Setelah Sampai Di Sini Ya Buka Aplikasi Anda Pada Android Atau Lihat Formulir Pendaktaran Anda Nanti Di Sudut Nanti Pada Bagian Atas Itu Ada Nomor Registrasinya Ya Lihat Nomor Registrasi Pada Formulirnya Kalau Belum Diprint Buka Aplikasinya Ya Klik Menu Profilenya Klik Menu Profilenya Kemudian Lihat Nomor Registrasi Nah Klik Disini Sebagai contoh Saya buat Disini Langsung Search Kemudian Oke Identitasnya Kelihatan Disini Oke Nama Kemudian Lagi-lagi Koordinat Ini 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 Semua Dan Status Verifikasi Ditolak Dengan Alasan Satu Dua Tiga Sebagainya Oke Segera daftar Kembali Begitu ya Nah Ini Saya bilang Ketika sudah Muncul Verifikasinya Nanti Ketika sudah Ketahu Hasil Verifikasinya Berkas Kita Ditolak Maka Lakukan Langsung Registrasi Ulang Ya Daftar Ulang Dengan Catatan Jangan Adalah Terjadi Ketalahan Baik Saya rasa Cukup Untuk Review Pertanyaan Dari Sobat Dia Sekalian Semoga Jawaban Ini Bisa Sebagai Solusi Atas Pertanyaan Kalian Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sudah Memberikan Like Sudah Men Subscribe Dan Share Video Ini Semoga Kalian Semua Dalam Padahan Sehat Sehat Dan Juga Lulus Di SMA Atau SMK Favorit Kalian Sekian Video Kita Terima 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 Terima